Intro Beralih ke informasi selanjutnya PT Sipoa Group bersepakat dengan para pembeli apartemen untuk mencairkan dana per 12 Februari Namun dari pencairan cek yang dijanjikan masih terbayar 5 cek yang telah dilunasi oleh PT Sipoa kepada customer Harap-harap cemas Mungkin itulah gambaran perasaan para pelanggan Sipoa yang menunggu dana pengembalian pembelian apartemen Pembeli yang merasa dirugikan dalam kesepakatan dengan Sipoa akan mendapatkan dana tersebut pada Senin Siang Beberapa customer dari sejak Senin Siang telah berkumpul di beberapa titik lokasi pencairan bank Salah satunya di bank di daerah Pondok Chandra Sidoarjo Namun dari pengembalian dana yang telah dijanjikan, tak semua cek bisa dicairkan Dari sekitar 164 cek yang telah dibagi dalam 8 tempat bank di Surabaya dan Sidoarjo Hingga Senin Siang info yang baru bisa dicairkan baru ada sekitar 5 cek Kita yang sudah kita terdata dalam pagi lupa Ini kan ada sekitar 164 cek yang siap untuk dicairkan Nah ini adanya kita pecah-pecah kita bagi dalam 8 bank Nah yang dimana mungkin masing-masing cabang Masing-masing yang dari 8 ini sekitar kurang lebih sekitar 20-24 cek ya Nah itu kita sebar ke beberapa cabang Nah saat ini saya mendapatkan update itu hanya pasar turi Itu 2 cek yang cair dan Pondok Chandra ada 3 cek yang cair 3 cek itu berarti buat 3 orang gitu ya 3 orang aja Dari 164 yang kita masukkan Kalau yang berarti total yang sudah dapat berapa mas? 5 orang Kalau di Pondok Chandra sendiri berapa orang mas ini yang nunggu disini? Yang nunggu disini ada sekitar 20-24 24 yang baru cair? Yang cair baru 3 Andre salah satu customer yang menunggu sejak pagi hari sebutkan Dirinya menjadi salah satu pihak yang belum bisa dicairkan ceknya Andre menanti refund uang miliknya sebanyak 148 juta rupiah Ini menunggu pengembalian apanya mas? Ya itu refundnya dari Sipowa itu belum cair sampai sekarang Kalau mas Andre sendiri berapa total? 138 Ini sampai jam sekarang belum cair mas Kalau infonya seperti apa terakhir? Infonya sih kemarin tadi dana yang sudah ada Danya sudah ada Cuma ya itu kan banyak yang pengambil Yang ngambil akhirnya dana yang tidak ada lagi Ini sih nunggu lagi Yang udah cair berapa mas? Saya tidak tahu Tapi ada yang belum atau yang sudah? Ada yang belum Terus rencana gimana yang belum-belum ini? Ya nunggu Nunggu dulu Sampai tutup ini Kalau cair atau enggak nanti langkah selanjutnya sudah ada sayangan? Ya saya sih seratang ke semua orang urus Hingga Senin sore pihak customer masih berharap refund pengembalian dana bisa segera terbayarkan Dan untuk langkah selanjutnya Pihak customer masih akan berunding terlebih dahulu dengan Pak Guyuban Dan juga terus berkoordinasi terkait refund ke pihak Sipowa Atas cek yang belum terbayarkan Sementara sampai berita ini diturunkan Tidak ada penjelasan dari Sipowa Group Atas tersendatnya proses pengembalian uang pembeli Terima kasih telah menonton!